Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan tes terlebih dahulu unitnya, ini adalah produknya Mikrotik, routerboard 1100 AH, saya tes buat Agus Lin ya, di Tokopedia, saya tes dulu saya pastikan unitnya normal ya dan nanti saya akan tampilkan juga untuk webnya kita masukin dulu power unitnya sudah ada suara beat oke kita akan coba tes untuk tiap portnya disini sudah terbaca ya kita masuk disini di lannya, nanti kita tes ini berapa untuk speednya option adapter option disini saya tes dulu untuk speednya disini 1 giga ya 1 giga, sudah terbaca oke, ini untuk speednya ya speednya disini terbacanya 1000 atau 1 giga kita tes juga untuk port yang lainnya saya pastikan unitnya berfungsi normal oke, ini juga sama 1 giga ini juga sama sebelumnya sudah di tes ini ya sebelum masuk LAN jadi sebetulnya sudah di tes tapi untuk membuktikan saja ini saya tes kembali untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal oke ini 1 giga disini untuk speednya nanti saya tampilkan juga untuk web disini dan disini juga ada poe ya untuk inputnya untuk input poe disini ada untuk confignya nanti anda bisa gunakan pakai RS 232 ya untuk konsolnya config console pakai RS 232 oke buat Pak Agus Lin ini unitnya saya tes dulu 1 giga dan ini anda bisa gunakan untuk poe nya nanti ini juga sama ya ini full 1 giga baik kita akan tes untuk confignya tampilan webnya ya saya tes dulu disini tentu saja kita bikin dulu satu segmen untuk masuk ke confignya IPnya 192.168.88 titik 1 ya saya bikin satu segmen jadi titik 2 oke kita klik ok disitu oke dan kita masuk di webnya kita masuk di winbox aja ya saya udah kasih pin di bawah nah disini kalau misalkan anda masukin disini angkanya eh angkanya IPnya ya 192.168.88 titik 1 ini kalau misalkan kita connect gak masuk seperti ini kita cancel aja kita masuknya disini ya nah ini ada titik 3 disampingnya kita klik ini ada make address di bawah kita klik disitu baru connect untuk loginnya disini admin ya admin dan passwordnya kosong kita coba connect disini ini dia udah tampil saya gedein aja untuk sistem kita lihat untuk resource-nya ya resource-nya BBnya disini udah tampil juga eh yang ini gak ada BBnya ya ini gak ada BBnya tapi board namenya disini RB1100AH disini udah terdetek ya berarti cocok antara spek sama webnya ya tampilannya udah cocok oke untuk yang lain-lainnya silahkan aja di config ya sesuai keinginan mau seperti apa confignya nanti saya tes juga untuk seri lain RB201 1U1ASRM ya router board juga RB dari Mikrotik juga oke sekian saja untuk hasil tesnya buat Pak Agus Lin ya untuk seri ini router board 1100AH ya untuk kelengkapan unit ini saya kasih kabel power nantinya ya biar bisa langsung diakses oke itu aja untuk yang lain-lainnya udah mantep ya portnya aman disini juga nah ini ada serial number-nya nanti saya sebutin misalnya kalau dilihatin kayaknya kurang begitu jelas ya disini saya sebutin aja serial number-nya anda bisa save nanti untuk memastikan 5732 045 FE A2 garing 514 ya disini letaknya oke itu aja untuk hasil tesnya sekian terima kasih turnuhun assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati